Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat, Reo Febri Pahlevi menegaskan memasuki tahapan kampanye Jelang Pilkada Serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 9 Desember 2020 mendatang bahwa selu membatasi pemasangan alat peraga kampanye dan ditetapkan hanya 5 balehu APK untuk tiap paslon, berarti 3 paslon sebanyak 15 balehu untuk sekabupaten Bangka Barat. Jika ditemukan lebih dari yang sudah ditentukan atau memasang alat peraga kampanye APK di sembarang tempat seperti di tempat ibadah, fasilitas publik, sekolah, pohon ataupun fasilitas PLN, maka akan ditertibkan dan dicabut dan diberi sanksi peringatan kepada paslon bersangkutan. Dalam tahapan kampanye tersebut, pihak bawas lu dan KPU juga melarang berkampanye dengan mengerahkan masa, menggelar dangdutan atau konser musik lainnya yang dapat mengundang keramaian kerumunan orang pemicu kluster baru penyebaran virus corona. Kita akan menghimbau untuk pasangan, bakal pasangan calon yang telah ditetapkan kemarin menjadi pasangan calon untuk mencabut. Karena APK juga sudah dibatasi jumlah yang disediakan KPU dan boleh difasilitasi secara mandiri oleh pasangan calon. Sebanyak kalau balehu itu 5, berarti pasangan calon hanya bisa melengkapi 10, berarti total 15 per kabupaten, per seluruh kecamatan, seluruh kabupaten ya. Seperti itu. Kampanye Pilkade Serentak 2020 di tengah pandemi akan berlangsung lebih dari 2 bulan hingga 5 Desember mendatang. Sementara masa tenang berlangsung 6 sampai dengan 8 Desember 2020. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI, Bangka Belitung melaporkan. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI, Bangka Barat.